Intro Ada flight environment Airports, airspace, flight information Airspace classis Ada FIR Kalau kalian belum tahu FIR itu apa Karena terbangnya selama ini lokal doang Air traffic services Ada yang masuk di ATPL Namanya CPDLC Controlled Pilot Data Link Communication Itu WA-nya ATC sama Pilot High Frequency Communication Biasanya kan kita very high frequency Ada ARTCC Itu yang kontrol FIR ATC clear sama frequency Terus ada Ini di buku CPL kalau nggak salah Bisa dilihat Dia uncontrolled kelas G Kalau IBA itu kelas E kalau nggak salah Uncontrolled juga Di atas itu kelas A Di atasnya lagi balik kelas E Jadi Space Shuttle itu nggak ada flight controller-nya Langsung kelas E Karena di atasnya kelas A Which is flight level 6-0-0 Apakah Concord masuk di kelas A? Yes Karena Kursus 1-nya dia flight level 6-0-0 Ini bisa point-to-point navigation Direct Tapi di atas 4-5-0 4-5-0 seberapa Kita bisa lihat Kayak 747 aja 3-8-0 kali Ini ada kelas B nanti Ini type-type-nya ada Kelas A itu nggak bisa buat landing Kelas A itu cuma Di atas 18,000 feet Dia cuma bisa buat enroad IFR only Jadi nggak boleh VFR Harus nge-file flight plan Harus obtain clearance AFR Kelas B itu Airport-nya kelas A bisa dibilang Tapi dia boleh VFR Dia minta ATC clearance Airport paling gede Airport itu ada kelas B, kelas C, kelas D Paling gede kelas B Kalau misalnya jumlah traffic-nya berkurang Di downgrade ke kelas C Downgrade lagi ke kelas D Dibaca aja ini Nggak seberapa penting Yang penting Kalau misalnya kelas Kelas E kok controlled Kelas M sih uncontrolled Kelas BCD butuh clearance Kelas B kalau student pilot butuh endorsement Untuk masuk Tapi kalau udah CPL ya yaudah You're the BIC Ada beberapa restricted area Contohnya STPI itu R235 Itu curug Terus ada military airspace Bicara airspace of course restricted juga Tapi kalau misalnya base-nya itu shared Kayak Halim atau Juanda Dia itu military sama civilian Apakah kita butuh clearance? Yes kita butuh Tapi bukan butuh Special clearance Untuk masuk restricted area Kayak itu nggak butuh Jadi ya clearance biasa Kalau misalnya approve ya masuk aja Ini ada FIR Ini diambil dari website-nya Debut Hubut Ada Jakarta FIR Dia meliputi sini Dia nempel sama Colombo FIR Terus Singapura Ada ujung pandang FIR Dia ada nempel sama Oakland FIR Gede banget tuh Oakland FIR sampai sini Dari US Kontrolnya di ujung pandang WAAA Atau kalau FIRnya Namanya WAAF Jakarta namanya WIIF Ya FIR soalnya kan Controlled by ARTCC Air traffic services Itu prevent collisions between aircraft Di maneuvering area dan obstructions Contohnya gunung Gedung Dia meng expedite dan maintain orderly flow of air traffic Ngatur Queue-nya dia taxi dan lain-lain Untuk landing Sebelum dia taxi After traffic departing Dan lain-lain Provide separation Sama kalau misalnya butuh search and rescue Ada incident Ada apa Dia yang ikut ngatur Karena dia yang tau Dia punya Primary sama secondary radar ETC frequency Selama ini kita pake Cuma ground sama tower Atau bahkan pake tower aja Kayak di Sunfair Terus kemudian di Halim Kalau misalnya malem Kalau misalnya kita di Genesa Itu semua tower aja Padahal Kalau misalnya enroute Jarak-jauh Itu butuh clearance delivery Kita nge-file flat plan Misalnya disini Alicia 001 Alicia 001 Request clearance To Tujuan dan Terus selanjutnya Airpods Surabaya As filed Clear Tujuan anda Contact ground On Frequency Misal berapa 121 7 When ready Contact ground 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 ready for push Push to the left Push back Kiri misalnya Karena kita mesti kesana Ke arah Runway-nya Push to the left Kalau udah Ground ready to taxi Taxi to Mana? Nanti Nanti dibahas lagi Udah sampe holding point Contact tower Contact tower on sekian Tower Dia yang clear Sampai takeoff Takeoff Kita ikut SID Contact departure Tower udah gak ngurusin lagi Karena tower ngurusin Yang lagi mau landing Atau Yang mau takeoff Terus kita Enroute contact center Bisa di Bali center Salah satunya Kalau udah approach Contact approach Tapi Gak selalu semuanya Ini dipake Contohnya Karena kadang approach Itu gak ada Misalnya ya Terus jadi satu sama tower Terus center tuh gak ada Karena Resume on navigation Departure Kadang gabung sama tower Gitu lah Gitu idea Nah Kalau dari Jakarta-surabaya Itu contact Bali center Di FS ya Gak tau aslinya gimana Itu contact Bali center Gak tau kenapa Bener Dia masuk FHR-nya Ujung pandang Gak tau kenapa Ini Namanya CPDLC Kalian bisa Ngirim text ke ETC Jadi Kalau misalnya Jarak jauh Bener-bener Kalian gak pake headset Gak pake speaker Bener-bener tenang Makan aja gak apa-apa Ntar dia Ngasih Message ke kita Contact Sweden Control Berapa Kalau misalnya Accept Berarti Ya Affirm Gitu kan Kalau kita kayak ngomong Tapi gak perlu Kita cuma Berbaca aja Oke gitu loh Kalau di Airbus Disini Ini jadi satu sama Metar Disini kita juga Bisa request Metar Terus Contact sama Company Frequency Bisa disini juga Ini Boeing Boeing 787 Ini Di sebelah BFD Lantunya Metarnya Sudah kalah-kalah Dirin dalam Set text Baru Rivan Rivan Intag kitanya Juga dalam bentuk text Tapi Aku gak Gak yakin Protokolnya Gimana Apakah dia Lewat voice Kayak modem Zaman dulu Terus Di Transmit lagi Jadi text Di pesawat Pokoknya ATC Ngetik Bener-bener Ngetik Di pesawat Kekorannya Juga text Kayak gini Jadi Kita tinggal Accept Atau reject Aja Ntar ATC Gak cuma Nyuruh kita Pindah Frequency Dia bisa Misalnya Ngasih clearance Clear to Flat level 390 True 370 Kita accept Udah Gak usah Contact lagi Udah Kita accept Kalau 787 Sama 350 Ah gak ya Kayaknya 350 Bisa sih Aku lupa 787 Ada tombolnya Di depan tuh Accept Reject Cancel Misal Dibilang Clear to FL 390 Kita accept Langsung Altitude-nya Dari 370 Berubah Jadi 390 Dia langsung Klaim Kita gak usah Ngeting Kita gak usah Cuma Accept Udah Duduk lagi Yang ngeklaim Sendiri Teknologi Emang Iya Nyambungnya sama autopilot juga Tapi gak harus Jadi kalau misalnya Kita Terima message Yang misalnya Isinya Happy New Year Gitu Autopilot Ya gak ngerti lah Tapi Bisa buat macem-macem Oke Continue Nah Kalau VHF Itu karena Frekuensinya Dia tinggi Dia bisa nembus Macem-macem Dia Jaraknya rendah Jarak deket aja Gak bisa jarak jauh Nah Kalau jarak jauh Semuanya laut Gitu Terus Misalnya dari Jepang Kami dikatakan Laut Semua itu Pake HF High frequency Dia Kilohertz KNDB gitu KDF Tapi karena dia HF Kayak radio AM Itu loh Noisenya Banyak banget Jangan didengerin terus Noisenya Gitu Terus Gak enak Ada namanya Cell call Cell call Itu Kalau sama ATC Dipencet Sesuai Code nya kita Misalnya Ini Code nya kan ZKJNC Eh sorry Itu Itu registernya Bawahnya EPAM Karena dia Cuma 4 digit Gini Itu terbatas Kadang bisa Nge-share Cell call Code nya Ada cara Nantisipasinya Nah cell call Ini kalau misalnya Di ATC Dia nge-call Antara ada Bunyinya Tergantung Equipment Sawat ya Antara ada Bunyinya Atau Ada lampunya Blink gitu Blink Cell call Kemudian kita pencet Buat Disarm dia Terus kita kontakkan isinya Iya kenapa Kayak dipanggil gitu loh Kayak misalnya kita Kayak kita telpon temen Terus gak diangkat Terus Wey Angkatan Kayak gitulah Ini Karena kalau misalnya kita butuh dengerin Dengerin Kalau enggak yaudah Jangan didengerin Pikirnya dikecilin aja Karena Noise nya banyak Itu bisa menyebutkan fatigue Kalau kita Kita udah fatigue Udah capek Udah Ya gak bisa terbang lagi Gak enak tuh Kenapa dia bisa jarak jauh Karena dia tuh bukan ground wave Dia sky wave Dipantulkan oleh ionosphere Ke bawah Ke pesawat Kalau ground wave kan ya di bawah Terus kita Kita terima Jarangnya deket Tapi Voicenya Quality nya bagus Tinggi Bahkan disini pun bisa dinengerin Oke continuing Transponder Biasa transponder Dia bisa 4096 code Digunakan di SSR Secondary surveillance radar Dia tuh radar Tapi ada Beberapa mode Namanya ada mode C Itu cuma altitude Mode S Itu ground speed Bisa keliatan Dia ada radar gitu kan Punya EDC Kelihatan Altitude nya berapa Dia bener-bener Pake transponder Kayak DME tadi Dia interrogate Terus receive Interrogate Receive Jadi gak pake Konsep Bener-bener Reflection Oh ini gedenya seberapa Terus bener-bener Pantul Lama Oh dia jalannya segini Gak pake gitu Pake-bener pake Sinyal yang tadi Transponder Ada 3 code Yang paling penting Kita tau Distress 7700 7600 Radio fail 7500 Itu hijack 7777 Itu military 12700 Itu VFR General aja Terus kalo pake Knop Apalagi Knop yang Kayak punya kita Itu Turn off dulu Set Baru on Kenapa? Biar Kita gak Sengaja Pasang 7500 Ntar pikirnya hijack Di escort Sawat ya seru sih Tapi ya Violation IFR codes itu Personalize Jadi misalnya Ntar kita pushback Transponder on On ya Jangan T.A. atau T.A.R.A On Dibilangin sama T.C Transponder code-nya Atau Squawk Squawk 2507 2507 Udah Itu aja Gak usah di-ident Kalo misalnya mereka butuh Iden ya Please Iden Ntar blink gitu Iden Nih layarnya mereka Kalo pake knop Diset dari belakang Kalo misalnya Knopnya kayak gini Gak masalah Karena bisa diputer Maju mundur Maju mundur Gak masalah Karena dia pisah Antara depan yang belakang Kalo Airbus tuh kayak gini Langsung aja set dari depan Kayak di Garmin Maling enak Kenapa nama Transponder tuh Pake skok Karena dulu IFF-nya Password War 2 Itu Namanya Parrot Gain suara Air Parrot Kalo bahasa Inggris kan skok-skok gitu kan Itu Transponder Ada Ada traffic advisory Ada traffic advisory Slash Resolution advisory Itu buat apa? Buat T-Cast Traffic Collision Avoidance System Next slide Di sini Nah Di T-Cast ini Kalo misalnya Dia masuk di wilayah intruder Dia cuman Warning Disini Ntar putih T-A traffic advisory Traffic Traffic Masuk RA Kalo misalnya RA ini Percayalah Sama T-Cast Jangan percaya sama ATC Karena dia udah tau Oh yang satu Dipasang climb Yang satu dipasang descent Yang satu climb Climb now Climb Udah Ikutin aja Yang satu pasti disuruh descent Kecuali dia gak ngikutin Dia juga ikut climb Kan bodoh itu Pernah terjadi Pernah terjadi Karena High stress Cockpit Udah mau nabrak Nah Bentuknya Wujudnya kayak gini Nah Wujudnya kayak gini Nanti kalo misalnya Jangan ikutin yang merah Ikutin yang hijau Kalo misalnya kayak gitu Berarti kita sudah disuruh descent Tapi dia 2700 Jadi gak tau nih Ini beneran kayak gini Atau gimana Dia sudah disuruh descent kok ya Terus kalo di ending Keluarannya kayak gini Dia ada tulisannya Ini kalo Kalo plus berarti dia ascent Kalo minus berarti dia descent Terus ada range nya juga berapa Ntar udah lupas Terbang sama Angelo Di Fatsim Karena take off nya hampir barengan Advisory dia Traffic Traffic Sama ATC nya diomelin Kalian gak Gak punya traffic Traffic gitu disini Udah traffic Traffic loh Iya nih traffic Tapi punya visual Jadi gak apa-apa Kalo misalnya kalian Dapet resolution advisory Atau traffic advisory Tapi kalian mau ignore Boleh gak Boleh Kalo punya visual Jadi agak Kasih separation dikit Terus tipis Ini lewatnya Wush Gak apa-apa Gak masalah Asal keliatan Kalo misalnya gak punya visual Ikutin aja Pasti Pasti bener kok Gak hampir Gak pernah dia faulty Terus Ada Synthetic voice Ada banyak Ada Ini mesti agak nanti Ini Tapi ada Stall prevention Stick shaker Ada Kalo Boeing Dia stall Stall Atau ya Airbus juga ada lah Airbus sebelum dia stall Dia speed 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 gitu Tambahin speed Kasih power Windshear Windshear Biasa windshear Go around Dia tau kalo Windshear dari mana Terus kasih alert Bisa kita go around Ya harusnya go around sih ya Gak boleh kita continue approach Kalo udah windshear Bahaya Kita harus go around CPWS Takes priority over T-Cast announcement Yalah kalo misalnya Lo nabrak gunung Buat apa Nanti Ada contoh-contohnya Synthetic voice ini TKS RA Seperti yang di jelaskan tadi Kalo misalnya udah punya visual Gak masalah Lalu Ini kenapa dua slide Mestinya jadi satu Nanti tak modif Continue T-Web? T-Web bukannya Weather T-Web bukannya weather Transcribe weather broadcast Gak ada hubungannya sama T-Cast Captain Jadi maksudnya kalo T-Web itu Cik-cik-cik Ya 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 Jadi yang T-Web itu untuk itu Einwander ya? Kalo T-Cast Apa tuh tadi Yang pesawatnya hampir Collision itu ya? Ya kalo T-Cast kan traffic traffic collision avoidance system Kayak gini kan Kalau di web itu transcribe better broadcast Di web singkatannya apa emang Kalau yang kalian tau Aku taunya cuma itu Airport lighting ATC light gun signals Steady green Clear for take off Atau clear for landing Kapan ini dipake Pass conveil Salah satunya Paling penting Flashing green Clear for taxi Oh gak cuma conveil Di beberapa airport Itu boleh Bukan airport ya Airspace sorry Itu boleh Kita gak pake two way radio Jadi habis file Udah ada Liat aja ada Di signal apa Clear for taxi Yaudah Bisa di green Flashing green gitu Stop Merah Habis landing Taxi clear of the runway in use Flashing red Yaudah keluar aja Flashing white Untuk starting point To starting point Alternating light green Exercise extreme caution Kenapa Airportnya dibajak Kayak di film Die Hard Berapa tuh Die Hard 2 Atau Die Hard 3 Lightingnya dimatiin semua Tapi terus Maksudnya Gitu lah Terus Ini sama Ini approach lighting system Ada banyak tipenya Tapi ini salah satunya Sequence flashers Misalnya liat disini Dia bilang sequence flashers Itu jalan ya Serut Serut kayak di Halim Selatunya Kalau kalian pernah ke Halim Atau disini juga ada Di Suta Center line Terus merah Terminal timber Ujungnya Yang ujung sana Merah Yang ujung sini Ijo Dua sisi dia Tapi bukan Gak termasuk disini ya Itu di runway Tapi salah satu bagian Continuing ini Ada Visual approach Visual Apa ya Kategorinya mereka ini Visual landing system Bisa dibilang Ini ada Papi Biasa papi Rate Too high Slightly too high On glide Slightly too low Too low Vasi mirip OLS ini di Aircraft carrier Kapal Indo Sama Slightly too high Slightly too high On glide Slightly too low Too low Too low Gowron aja udah Teribadah nabrak Carrier ya Ini Tri color vasi On glide pad Ijo Nah ini Bisa jadi confusion Above sama below Ini kuning Tapi untung Kamu gak pernah liat ya Gak tau dimana Dipakainya Di Indonesia Kebanyakan pake papi Atau vasi Biasanya papi Below dia merah Tri color vasi itu Bukan warnanya dia Kayak RGB Kayak keyboard Bukan Dia tuh ada angle Tiga angle Yang paling atas Kuning Terus hijau Terus kuning Jadi kalau misalnya kita liat Liatnya disitu Terus kita manjat gini Berubah-berubah warnanya Tapi ya itu Gak pernah keliatan Asnya gimana Banyak jenis Lighting system Gak tau bedanya Pentingnya apa Tapi sebagai kita Oh itu runway Gitu aja udah Oh itu runway Oh itu active runway Yang ini Jadi ada lampunya Serut-serut gitu Ini paling lengkap Biasanya Sering ya Cuman kayak gini Cuman lampu gitu Barang Yang sampe lengkap Kayak gini Ini jarang Tak liat di Gak tau Mungkin balik kayak gini Gak tau Nah Ini Hubungannya sama chart Apa Dia ini loh Ini Bagian ini Kalau digedein tuh kayak gini Hayals Papi Hayals Yang mana Gak jelas Pokoknya kayak gini Bentuknya Kalau pas approach kayak gini Terus ada papi di kirinya Terus Dia ini Go around instructions Climb to 2500 Turn left Direct to alpha 5 NDB Frequence nya 215 kilohertz Oke Terus ini jenis airport Paling visible Kalau Di Surabaya Salah satunya Itu di Juanda Kelihatan jelas banget Dari Pakuwon Kalau Nggak Ciputra CW Sorry Itu Kelihatan juga ada Jauh Nanti keliatan deh Putih Ijo Putih Ijo Water airport Putih kuning Heliport Putih Ijo kuning Putih Ijo kuning Military Putih Putih Ijo Tapi airport Yang khusus military Gimana Gak tau Kalian tau gak Ada sucipto Masuk Iku Nggak kan Civilian juga kan dia Jadi Kayaknya Kalau civilian airport Dia Tetep putih Ijo Civilian sama Military Ini gak tau Kalau misalnya ada yang tau contohnya Kasih tau di grup lah Fotohin atau videonya Gimana Terserah Terus Setelah ini Ada Nah ini Kita bahas singkat aja Ada SID Enroute Rival approach Sama instrument approach Instrument approach Kita bahas di bagian chartnya aja Karena aku sendiri belum review Ini root Ini root dari Cengkareng ke Surabaya Ke Johanda Backgroundnya Dia lewat Halim Overhead Tong ya Cari alfa Piala Alfa November Enki Blora Terus ada lagi Nanti ini Imaz Mungkin Gak tau Lupa Arnav Apa nih SID Nah Tadi rootnya itu Root yang di background ini itu Cari alfa Atau delta Kayak yang tak bilang tadi Cari alfa Atau delta Turn right Direct to winner Atau Ajuna Atau Nabil Atau Nanto Atau Mutia Atau Cari alfa Ndb Stake off Turn right Winner Atau Ajuna Nabil Atau Nanto Mutia Cah Sebenernya gak lewat Halim juga Tapi Gak tau tadi Kok gak lewatin Halim Mungkin karena tak kasih Waypoint Atau gimana Mau lihat Gak tau Ini Arnav Dia langsung Waypoint Waypoint Apakah Waypoint ini Berarti ada VOR Di tengah laut Karena tadi tak bilang Apakah VOR itu bisa masuk Arnav juga Enggak Ini GPS Dia virtual Gak bisa Wujudnya gak ada Tapi di Nav database ada Delta Basah Dan lain-lain Dia ada Kalau misalnya mau VOR Nah Dia ini gak ada wujudnya Tapi ada descriptionnya 1146 DKI DKI mana sih DKI ya sekitar sini Tapi dia tuh VOR DKI DKI Radial 054 55 nautical miles 054 Berarti sekitar sini Mestinya sekitar sini Gak tau Mesti ada DKI sebenarnya sekitar sini Anyway Dia dari VOR Makanya tadi aku bilang VOR bisa dipake Arnav juga Nah itu kenapa Kalian kalau misalnya di aeropolis Sering liat pesawat gitu Take off Pasti turn right Kalau misalnya kalian di dalam juga Take off turn right Bisa keliatan Jakarta Di kanan Wah bagus banget Tapi Foggy Ini Arnav Terus Nah ini nih Bentar Sorry Arnav 1 Speknya Nah spek Arnav tuh ribet Nanti bisa dibaca di PPN manual GNSS required GLONASS Transition altitude 11000 Non-compliance Arnav 1 aircraft Nanti Nanti keliatan di Bawah Nanti kita tunjukin di Navigation Dispain 737 Yang Gak sesuai Arnav 1 Follow the profile of the SID Ya sama aja Sesuai ini aja Masukin jadi waypoint Juga bisa Atau di vector sama ETC Kita bisa report Khusus to five right Ini New Ini Ground chartnya Kalau ETC pas itu Aku kan di Epron Remote 99 Remote 99 Itu di sekitar sini pas itu Yang terbang sama angel Di youtube ku ada Ah remote 99 ETC nya clear Push Facing to the right Berarti Pen Facing to the right Kesini Terik banget ya Lalu Eee Taxi to runway to Five right Fire Taxiway November Charlie 2 November Charlie 1 And then Holding point November 1 Which means Dari sini Epron G Semuat mulu dah Lalu gak bisa Lalu gak bisa Yaudah loh Dari sini Kesini Belok kanan Holding point November 1 Disini Kita hold disini Tunggu clearance Ya basically gitu doang Cuman ngikuti Lebih bagus lagi Kalau pesawat modern Di endingnya Itu keliatan airport chartnya Bener-bener Kelihatan lu dimana Sekarang Belok kiri sekarang Kayak di google maps lah Saya bilang Tapi kalau misalnya gak ada Ya manual Kalau gak pake App nya Jepesen yang di iPad ya Karena ada GPS dia Sama aja Jadi moving map dia Tapi kalau gak Ya manual kayak gini Kalau halim ya Cuma hotel Gitu-gitu Bukan Bukan ngamar Maksudnya Apa Taxiway hotel New South Apron Gak seru what ini Ini udah ada Taxiway East cross taxiway Nah East cross taxiway ini Kan ada perimeter Jalan perimeter selatan Disini kan Kalau kalian lihat perimeter Liat ini holding Itu kayak Dia tuh paralel sama runway nya Karena dia disini Holding paralel sama runway nya Tapi terus udah Nge approach dari sini Agak lucu sih Kalian mesti lihat sendiri Next Ini Tipenya adalah Arnav Star Untuk runway 10 Arnav Rivals Biar aku Brushnya tadi tuh Pake Blora 3F Blora 3F itu From Whiskey 45 Airway Ini ada panjang Nanti dicari After Blora NDB 240 Then To Saber At 8500 Minimum Then Bisa holding disini Kalau misalnya ATC bilang Hold over Saber Yaudah disini Then To Ramat Bisa holding lagi disini Ini buat ngantri sih Sebenernya Dan To Ramat Then proceed to Nimas Nimas udah disini Berapa aja disini Langsung landing Biasanya gini Nimas Capture Glidesloop Mudah landing Terus yang lain Dari Bali Rabol Biasanya Rabol Atau misalnya Entas Masuk Sama biasa Tinggal masukin aja Approachnya apa Misal Rabol Misalnya Blora 3F Abis Whiskey 4.5 Aval Member NG Blora kan Langsungnya masukin Blur 3F Activate Execute Udah Ntar keluar Pasnya kayak gini Apakah dia bisa VNAF Kalau kita Nyalain VNAF VNAF itu Vertical Navigation Jadi dia langsung Naik turun sendiri Ngikutin profilnya disini Bisa kita specify Turunnya speednya berapa 300 knots Kita kasih dia Altitude nya berapa Holding di berapa Bisa kita kasih Holding radial berapa Bisa kita kasih juga Tapi itu advance Tunggu rating aja Sekarang ya manual Pake VOR Tapi kalau ARNAF Apakah bisa pake VOR Karena kita gak Compliant Gak bisa Oke ARNAF equipment Bisa baca VOR Tapi kalau kita punya VOR Apakah bisa ARNAF Gak bisa Gak boleh Transition level nya Level 130 Karena ini kan Star Yang tadi kenapa 110 Karena ini SID Kita climbing 110 State standard 130 Descending Set QNH Don't forget Lalu Radar service Required ARNAF One Kayak tadi GNSS Required Continue Nah Ini Chart biasa lah LS10 Biasa Kita tau ini apa Miss Approach Kayak yang tak bilang tadi Miss Approach Instructions Gak usah dibaca ini Kalau misalnya Udah hafal Langsung baca ini aja Miss Approach Climb to 1500 At 2500 Right turns Direct to SBR Sekian frekuensinya Radio 278 Join Radio 278 Climb to 1500 Proceed to Nimas Blah 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 Ini ada Middle marker Berarti Cut 2 Hmm Ada tulisannya ya Mestinya sih Ini gak atu Kalau misalnya ada Middle marker ya Itu gimana sih Bener gak sih Kalau Kalau Middle marker Dia Cat 2 Gimana nih Harusnya gitu Harusnya gitu kan Lihat di Minimumnya aja Minimumnya Disisional Altitude 230 Tapi kan ada Tapi kan ada Marker Cat 1 kan Itu Minimum 600 Terus Gitar mana Tadi Daktar Yang ada Di slide Kalau Middle marker Itu semua Ada Kalau gak Sama Enggak Middle marker Semua Ada Categorinya Bukan Dari Situ Coba Ya Oh iya Middle marker Cat 1 Iya Sorry Tadi Salah Berarti Kalau Inner marker Yang Cat 2 Sama 3 Berarti Cat 1 Ini Berarti Middle marker Semua Cat 1 Yes Kalau ada Middle marker Berarti Dia ada ILS Cat 1 Kalau Cat 2 Atau 3 Inner marker Nah Ini ada Kategori ABCD Setauku Dia itu Ngitung Dari Vref Yaitu VSO X 1,3 Kalau gak Didefine Tapi Tadi Setelah Tak baca Lagi Di ETPL Underscore Notes Instagram Itu katanya Kategori ABCD Ini berdasarkan Threshold Crossing Speed Gak tau yang bener Yang mana Mesti di research lagi Tapi yang kita tau Cessna Kategori A Karena lambat banget 737 Kategori C Itu aja udah Yang R Kategori B TCH Threshold Crossing Height Threshold Crossing Height Ini Diitung Diitung Karena dia Height Bukan altitude Height Dari Runway Airport Elevation Dia 11 Runway 10 Nya Juga 11 Feet TCH 53 Berarti Secara Altitude Kalau misalnya TCH TCH 64 feet MSL Kemudian Ini karena dia Ini LS Oh iya Masih lurus Nah ini VOR Ini VOR Dia ada Step stepnya Gini Bisa di timing Juga Ini ada timingnya Tapi Ada Yang namanya Kanpa Mana Kanpa Gak ada disini Nanti kita bahas Kanpa itu Constant angle Non precision approach Dia jadi gak pake tangga Gini Capture sekian Udah Lurus Smooth Kayak ILS Tapi mesti constant Jadi Best use With Autopilot Kenapa Karena Kita approachnya gini Belum tentu Misal kena workload Kita Kita connect tower Kita mbak cacat lagi VS nya rambah Kadang Aku gak ngomong siapa Aku sendiri Kadang kayak gitu Tapi Mengenai Best use With Autopilot On Mode Vertical speed Final approach Scores Biasa Kalo misalnya di FS Kadang beda 1 derajat Kalian 280 Atau 282 Itu Tipis lah Kita bisa pake Cerain di depan Terus Ini validity Kalian tau lah Kayak gimana Transition Level Altitude nya Altitude set Hiktobascal Which means 2 niner something Read in MDA Bindah MDA sama MDH Apa Kalo MDA kan Altitude Jadi MSL Kalo MDA Dia IGL Apakah Cessna Kita Anggep RPC 1751 Paling terkenal RPC 1751 Apakah Dia bisa pake MDH Gak bisa Kenapa gak bisa Kalau gak pake IGL Bukan 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 Karena Untuk mendapatkan MDH Itu kita Mesti pake Radio Altimeter Kan Cessna Kita gak Pair Radio Altimeter Ya Memang Bener Memang Bener MDA MDH Itu Untuk Membedakan Dia Presision Atau Non Presision Approach Tapi Kalo Datanya Aja Kita Gak Punya Gimana Gitu Nah Ini NDB Kanpan Kayak Gini Bentuknya Luuu Tapi bodo amat NDB Males Oke Circle to land Circle to land Itu Dia Approach Di runway Yang berlawanan Terus Kayak Join downwind Gitu Muter Masuk Tapi Disini Yang Yang Dua Ini Applicable Yang Ini Not Applicable Apakah Pernah Practice Circle to land Lupa Pernah Apa Kayaknya Gak Pernah Pernah Sekali Tapi Gak Gak Di Bocek Light Sama Cap Itu Pas Itu Yang Baik Lupa Rnp Approach Rnp Approach Pake GPS Bener Bener Liat Ini Seletin Run W06 Alnaf Udah MDA Nya Ada Gini Ini Restricted Area R15 R16 Ada Ntar Ini Mana Halim Mungkin Ini Istana Negara Mungkin Budiarto Gatau Either way Restricted Jagai Jangan Kesini Lalu Dia Ini VOR Approach Tapi Holdingnya Di Over Alka 5 NDB 7 Run Rnp 79 TCH 50 Berarti 129 Gitu Standar Oke Continue Approach Category Ah Ini Ya Bener Berarti Threshold Crossing V at threshold Kurang dari 91 Kita Berapa 65 Berarti A C 121 F40 Sekitar Seginian Small Multi Engine Biasanya Apa Station Station Terus Abis Gitu King Air Seneca Mungkin Seneca Gak Tahu Seneca Berapa Gak Pernah Pegang Seneca Karena Sampai Sekarang Seneca Nggak Takeoff Takeoff Airline Jet Large Jet Karena Lebih Berat Terus Special Military Biasanya Yang Berat Berat Waktu Takeoff Terus Wing Kecil Contohnya F-16 F-22 Helicopter Not Available Yes Because Helicopter Bisa Vertical Takeoff Nanti Dibaca Di slide Ini Tanpa Constant Angle Non Precision Approach So Instead Of Doing This Instead Of Doing This Tangga Lurus Lagi Tangga Langsung Begitu Capture Lurus Capture Apanya Capture Glide Slope Nya Meskipun Glide Slope Nggak Ada Di Indication Tapi Bisa Di Anggep Glide Slope 3 Degrees Nih 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 3 Degrees 3 Degrees Sama aja Nih sama-sama VOR Cuman yang ini Pake Canpa Yang ini Nggak Yang ini Sebagi Pake Autopilot Yang ini Nggak Pake Autopilot Nggak Masalah Pake Tangan Juga Nggak Masalah Rumusnya Pake VDP Vertical Desain Point MDA Dibagi VSI Dari Mis approach Point Which is Here Kita Start Desainnya Dimana Gitu Tapi Kalau Misalnya Didefine Dicart Yaudah Ikutin Dicart 6.5 Sekian Lurus Around Di MAPT 2.1 Udah Baca Chart Gampang Aja Oh Iya Bentar Untuk Chart Ini Yang Kedua Sama Yang Ketiga Bedanya Apa Sih Kan Sama Persis Ini Bedanya Apa Kenapa Ini Lebih Leber Kenapa Ini Ternyata Lebih Leber Sudah Tulisan Max 220 Notes Disini Kenapa Lihat Disini Kategori C N D C N Kategori A B Beda Itu Doang Mostly Sama Misalnya Kategori Kategori C Berarti Biasanya Airliner ATT20 Pake CAT CND Kalo Cessna Terus Biasanya Kan Saatnya Susi Menteri Susi Sering Dari Disini Pake Kategori B Gatau Lagi Kalo Misalnya Ternyata Dia Mesti Land Heavy Terus Mesti Kenceng Pake Kategori Gatau 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 PBN Itu Dibahas Di ICO Dokumen 9613 Standardizing RNAV Sama RNP Based On GPS Tapi Gatau Gatau Hasil Ini Ada RNP Ini Ada Tulisan RNP 2 Nah Angkanya Ini Menandakan Dia Presisi Sampai 2 Nautical Mile Kalo Tadi RNP 1 Nautical Mile Kenapa Harus Presisi Biar Pesawat Itu Gak Kuat Dari RW RNAV Kalo Presisinya Ditoriate Di Bawah Required Navigation Performance Ini RNP Ini Gak Boleh Pake Approach Itu Harus Minta Devector Atau Pake SID Yang Lain Atau Star Yang Lain Kaya Gitu RNP Ini Kompleks Ada Banyak Ada RNP 10 Buat Enroute Ada RNP Arrival Dan Approach AR AP CH Baca Jadi 96 513 Senang kita Toh Gak Bisa Pake Ya Mungkin G1000 G500 Bisa Pake Tapi Yang Analog Gak Bisa Pake Oke Continue Nah Dulu RNAV Itu Pake VOR Sampai 62 Nautical Mile Bukan 22 Kita Kalau Bisa AFR 22 Nautical Mile 25 Dan Pake DME Makanya Dia Bisa Tahu Tadi Kan Ada Tulisannya Kan Dari DKI Berapa Nautical Mile Itu Berarti Dia Masih Pake VOR Tapi GPS Nya Ada Jadi Bisa Dua Dua Nya Bisa Cross Cek Dulu Pake Lorenzi Long Range Navigation 737 737 Garuda Dulu Masih Ada Terus INS Inertial Navigation System Itu Bisa Dipake Untuk Ngetrack Up to 2 Hours Sebelumnya Karena INS Tau Accept Satu Dimana Untuk RNAV Jadi RNAV Ini Masih Di Improve Terus Dengan Augmentation System Dari GPS Tapi Udah Cukup Oke Untuk Fully Navigation Sampai Landing Precision Approach RNAV Tanpa Menggunakan Instrumen Yang Lain Fully Pake L NAV V NAV Udah Bisa Do N No Si enfants